Sampai saat ini, umat beragama minoritas masih kesulitan mendirikan rumah ibadah. Ironisnya, Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB yang diharapkan mampu memfasilitasi justru sering menjadi penghambat. Prihatin dengan kondisi itu, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menemui Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. PSI ingin menyampaikan agar syarat rekomendasi FKUB dihapus. Menurut Wakil Dewan Pembina PSI, Grace Natali, dalam praktiknya persyaratan rekomendasi FKUB kerap dimanfaatkan sejumlah oknum untuk memeras. Menurut Grace, dalam audiensi menak sepakat dengan PSI. Gus Yakut sepakat jika pendirian rumah ibadah tidak perlu ada rekomendasi FKUB. Gus Yakut juga sepakat agar rekomendasi pendirian rumah ibadah hanya dari negara melalui Kementerian Agama. Selanjutnya, PSI juga akan menemui Menteri Dalam Negeri. Karena selain Kementerian Agama, peraturan tentang pendirian rumah ibadah juga ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya, pada awal Maret lalu, PSI juga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung atas peraturan bersama Menteri, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 soal peraturan pendirian rumah ibadah. Melalui uji materi itu, PSI ingin agar syarat mutlak rekomendasi dari FKUB itu dihilangkan. Karena menurut PSI, peran FKUB sudah tidak sesuai dengan semangat peraturan dua menteri. Semoga langkah PSI berhasil, sehingga umat beragama minoritas bisa mudah mendirikan rumah ibadah. Yuk dukung langkah PSI! Terima kasih telah menonton!